Halo Sobat Meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China Amerika Serikat kembali menantang klaim China di Laut Selatan Kapal perusahaan yang dilengkapi dengan rudal yaitu kapal masjen Menekaskan hak navigasi dan kebebasan di Kepulauan Parasel Konsisten dengan hukum internasional Parasel sendiri adalah pulau yang disengitakan China, Vietnam, dan Taiwan Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri Vietnam Kepenelayaan Vietnam sempat ditenggelapkan oleh kapal pengawas marifim China Dengan melakukan operasi ini, Amerika Serikat mendemonstrasikan Bahwa perairan ini berada di luar wilayah yang China klaim Kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat juga pernah melakukan operasi serupa di dekat Parasel Ini juga terjadi pada April kemarin Amerika Serikat beralasan China mengganggu kapal Amerika Serikat Kapal China pada April lalu melakukan manufor yang tidak aman Dan tidak profesional di dekat mas ten yang sedang melakukan operasi normal Di perairan internasional Hingga saat ini, China belum memberi komentar selain bersetegang dengan Amerika Serikat Dan sejumlah negara di wilayah Laut Cina Selatan China juga tengah memanas dengan India di perbatasan Himalaya China juga dilaporkan Australia ke organisasi perdagangan dunia WTO Ini terjadi setelah China menyetop impor daging sapi dari Australia Kapal-kapal ini dikabarkan berlayar melewati perairan yang berjarak sekitar 12 mil laut dari Pulau Budi Pulau Budi merupakan tempat di mana China membangun lapangan terbang dan mendaratkan pesawat pembom strategis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!